Kisah seorang pembenci Aku adalah seorang pembenci Aku membenci banyak orang, aku membenci banyak hal Aku membenci hampir semua yang ada di dunia ini Apa yang aku lakukan? Keseharianku adalah menebar kebencian dimanapun Aku sering menebar kebencian di dunia maya Karena hanya di dunia maya Orang tidak mengenalku ketika aku menggunakan topeng Tentu saja aku menggunakan topeng yang berganti-ganti Agar tidak ada orang yang mengenaliku Karena aku terlalu takut ketika aku harus menebar kebencian Ketika aku menjatuhkan orang lain Dengan memakai wajahku yang sebenarnya Aku sangat suka menjatuhkan orang lain Aku sangat suka menghina orang lain agar dia ngedrop Agar dia ngerasa tidak percaya diri Agar dia jatuh Aku sangat suka untuk mengajak orang lain Untuk mengikutiku Membenci sesuatu Atau membenci orang lain tanpa alasan yang jelas Aku membenci sesuatu atau seseorang Dan aku ingin mengajak orang lain Untuk ikut membenci sesuatu Atau seseorang itu Mengapa aku menjadi seorang pembenci? Aku sendirian Karena aku sendirian Aku tidak punya teman Aku tidak bahagia Aku cupu Aku pencundang Aku tidak biasa untuk menang Bahkan sangat amat susah bagi diriku untuk menang Aku cemburu pada mereka Aku iri pada mereka Karena mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan Sedangkan aku Tidak Aku insecure Aku merasa tidak aman Aku merasa tidak nyaman dengan diriku sendiri Akhirnya aku membenci orang lain Agar mereka juga merasakan apa yang kurasakan Aku tahu bahwa diriku tidak mampu Untuk melebihi orang lain Untuk menyamai orang lain Akhirnya aku menjadi pembenci Akhirnya aku membuat mereka jatuh Aku tidak punya kehidupan yang menarik Akhirnya aku hanya di depan laptopku saja Di depan smartphoneku saja Untuk menebar kebencian Dan membuat sebanyak mungkin orang lain jatuh Karena aku merasa lebih baik ketika aku bisa menjatuhkan orang lain Aku merasa lebih baik ketika Orang lain terusik oleh semua perbuatanku Aku tidak mau kalah oleh orang lain Tapi aku tidak bisa melakukan hal yang mereka lakukan Mendapatkan hal yang mereka dapatkan Akhirnya aku hanya bisa menjatuhkan mereka Aku tidak percaya diri Aku takut Aku merasa bahwa tidak ada orang yang bisa menerima aku Aku merasa bahwa tidak ada orang yang menganggap aku Aku merasa bahwa tidak ada orang yang mencintaiku Dan aku selalu menyangkal kelemahanku Apa yang sebenarnya aku inginkan Aku hanya ingin diperhatikan Aku ingin punya teman yang mengerti aku Yang selalu tersenyum ketika aku ada di hadapan mereka Aku ingin menjadi orang yang dianggap oleh orang lain Aku ingin orang lain agar mereka menyadari kehadiranku Aku ingin mencapai atau mendapatkan hal yang aku inginkan dengan mudah Seperti mereka yang aku benci Yang aku selalu ingin jatuhkan Aku tidak ingin Sendirian Di dalam pikiranku yang terdalam Aku hanya ingin disukai Aku hanya ingin diterima Aku hanya ingin dicintai oleh banyak orang Iya Seperti mereka yang aku benci Seperti mereka yang aku hina Seperti mereka yang ingin aku jatuhkan Itu adalah kisahku Sebagai seorang Pembenci Lalu Biar Kisah